KEMERDEKAAN PAPUA BARAT Pada tanggal 1 Desember, hari pada 1961 ketika Belanda memberikan kebebasan kepada orang Papua, Deklarasi Republik adalah salah satu yang sangat penting dalam kalender separatis, tulis Siktus Harsson dalam opininya di Uca News. Dimulai pada tanggal 1 Juli tahun 1971, ketika para pemimpin Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang menentang pemerintahan Indonesia sejak penyerahan Papua Barat oleh Belanda ke Indonesia, dan referendum Curang, yang secara resmi menjadikannya sebuah provinsi di Indonesia pada September tahun 1969, secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan. Deklarasi tersebut diikuti dengan Pembentukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, pada 1973 yang menjadi sayap militer OPM. Dalam beberapa tahun terakhir, telah menjadi sangat umum untuk melihat ribuan orang Papua, baik di dalam negeri maupun di seluruh Indonesia, turun ke jalan mengibarkan simbol kemerdekaan yang dilarang, bendera bintang kejora, untuk menuntut keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan. Namun, ini tidak terjadi minggu lalu, meskipun ada seruan berulang kali dari aktivis pro kemerdekaan untuk memperingati acara tersebut. Beberapa telah memperkirakan bahwa peringatan khusus tahun ini akan melihat jumlah partisipan yang lebih besar, meskipun ada ketakutan akan pandemi. Namun semuanya sebagian besar diam, selain beberapa pernyataan dari anggota TPNPB, catat Siktus Harsson. Dalam pesan yang diterbitkan suara Papua, kelompok itu mengatakan tidak akan berhenti berperang melawan Indonesia sampai Papua merdeka. Mereka mengancam akan membunuh siapapun yang bekerja sama dengan pasukan keamanan dan menuntut para pemimpin lokal berhenti berusaha untuk memperpanjang status otonomi khusus untuk wilayah tersebut. Beberapa orang bertanya-tanya apakah jumlah partisipan yang rendah menandakan penurunan dukungan untuk perjuangan kemerdekaan atau akibat dari ketakutan pandemi atau peningkatan tindakan antiterorisme di wilayah yang bergolak. Tampaknya tidak mungkin karena pandemi, karena bahkan pesan media sosial sedikit dan jarang. Beberapa hal telah berubah sejak pemerintah Indonesia menyatakan TPNPB dan pendukungnya sebagai teroris pada April, menambah tekanan pada separatis yang dibawa sebelumnya oleh Operasi Nemangkawi, kampanye antiterorisme yang dilancarkan oleh pasukan keamanan sejak 2018. Tekanan ini terlihat pada malam peringatan tanggal 1 Juli ketika pasukan pemerintah meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk mengantisipasi demonstrasi besar-besaran di wilayah tersebut. Ini mengirimkan pesan yang kuat kepada orang Papua dan kelompok separatis bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan pembangkangan. Beberapa hari sebelumnya, Satgas Nemangkawi mengeluarkan pernyataan yang mengklaim sukses besar atas kelompok separatis bersenjata. Komisaris Polisi Muhammad Iqbal Al-Qudusi mengatakan, sedikitnya 8 separatis bersenjata telah tewas dan 11 lainnya ditangkap selama operasi melawan pemberontak sejauh tahun ini. Dia juga mengungkapkan, pasukan pemerintah telah merebut markas TPNPB dan menyita berbagai senjata. Meskipun lebih dari 20 orang lainnya tewas, termasuk 7 tentara dan 2 polisi, Satuan Tugas tersebut mengatakan, operasi tersebut berhasil memulihkan keamanan dan ketertiban sosial di wilayah tersebut. Kekerasan masih jauh dari selesai, seiring pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memperpanjang operasi Nemangkawi, lanjut Siktus Harson. Pengamat dan pegiat HAM memperingatkan, melabeli TPNPB dan pendukung organisasi Papua Merdeka sebagai teroris akan berdampak besar bagi orang Papua. Hal-hal yang cenderung menjadi lebih buruk bagi separatis dengan status terorisme baru, memberikan unit anti-teror Densus 88 lebih banyak ruang untuk beroperasi. Sampai saat ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo belum menggunakannya. Pakar terorisme percaya bahwa jika Densus 88 dikerahkan, itu akan menyebabkan lebih banyak penangkapan, karena memiliki wewenang untuk menangkap bahkan mereka yang hanya menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan. Bagaimanapun, mencap TPNPB sebagai kelompok teroris telah meningkatkan kekerasan dalam beberapa bulan terakhir, dan mengakibatkan banyak orang membisu dan menahan diri untuk mengomentari apapun yang terkait dengan perjuangan Papua. Berlalunya ulang tahun Republik Papua Barat dengan tenang adalah bukti ini, dan menunjukkan orang-orang takut dengan apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia selanjutnya, Pungkas Siktus Harson. Terima kasih telah menonton!